Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri, berterima kasih kepada Kapolri atas pengungkapan pelaku penyerangan kepada penyidik KPK Novil Baswedan. Menurut Firly, jawaban kasus ini sudah lama ditunggu oleh masyarakat. Mengikuti beritanya, tetapi yang pasti adalah kalau memang apa yang sudah disampaikan dan dekan-dekan dengar bahwa ada terungkap pelaku pengenayaan terhadap pegawai KPK, saya selaku Ketua Pimpinan, Ketua KPK menyampaikan penghargaan dan setinggi-tingginya. Terima kasih kepada jajaran kepolisian di bawah Nahoda Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Idam Aziz. Saya menyampaikan sukses dan selamat kepada seluruh jajaran kepolisian. Ini adalah jawaban yang sudah lama ditunggu oleh rakyat Indonesia. Terima kasih.